Apa yang terbayang di benak kita ketika kita mendapati satu fakta bahwa 65% muslim Indonesia ternyata masih belum mampu membaca Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arifin Burnomo, CEO Syamil Quran ingin menyampaikan kepada saudaraku seiman umat Islam di Indonesia Apa yang terbayang di benak kita ketika kita mendapati satu fakta bahwa 65% muslim Indonesia ternyata masih belum mampu membaca Al-Quran Apakah kita merasa sedih, prihatin, miris atau mempercayai sebagai sebuah ironi di negeri yang muslim yang terbesar dunia ternyata mayoritasnya tidak mampu membaca Al-Quran Apa juga yang terbayang di benak kita ketika kita mengetahui fakta bahwa mayoritas mushaf yang ada di Indonesia ini ternyata dicetak, dipersetakan non-muslim Maka ini adalah PR besar umat Islam Indonesia Di dalam posisi itulah Syamil Quran berusaha hadir membantu umat Islam di Indonesia untuk bisa mudah mengakses Al-Quran Syamil Quran adalah entitas milik umat yang sudah mengazamkan dengan sangat kuat menyediakan mushaf Al-Quran terbaik Syamil Quran hanya menggunakan bahan baku kertas yang dia sudah sertifikasi halal MUI sehingga kita merasa nyaman ketika sudah memastikan tidak ada barang najis diatasnya pun Syamil Quran adalah satu entitas milik umat yang sudah memiliki proses produksi Syamil Quran dengan sangat terintegrasi dari development content, proses printing, sampai dengan finishingnya semua kita jaga secara adab-adabnya teman-teman di Syamil Quran senantiasa menjaga wudhu teman-teman di Syamil Quran sebelum beraktifitas bertilawah Al-Quran dan semua adab-adab yang lain yang kita ingin memuliakan itu pun demikian untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman atas kesahihan sebuah Al-Quran Syamil Quran menjamin dengan tasih dari lajenah pentasih Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mushaf yang beredar di Indonesia bagaimana dengan yang di negeri jiran kami menjamin dengan tasih dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia pun juga dari pusat dakwah Islam Brunei Darussalam Masya Allah bagaimana dengan mushaf Timur Tengah yang kita juga siapkan untuk umat Islam di Indonesia kami mendapatkan juga tasih dari Hai'ah Amah Li'inaya Huatiba'ah Huat Nasar Al-Quran Al-Karim dari Daulah Kuwait yang itu sudah disetujui oleh Al-Asdar Sharif Cairo Masya Allah umat Islam sekalian ini adalah PR besar kita ketika menghadapi kondisi umat Muslim yang seperti ini PR-nya tidak bisa diselesaikan hanya oleh Syamil Quran tetapi harus bersinergi dengan semua komponen umat Islam yang ada di Indonesia ini dan kami yakin dengan sinergi terbaik dengan sedekah akbar dengan doa para ustaz utadahnya dengan ikhtiar keras dari para penghafal Qurannya Insya Allah kita akan menjadikan Indonesia menjadi bumi Al-Quran menjadikan Indonesia menjadi bumi yang diberkahi dengan sinergi semua komponen umat Islam di Indonesia Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!